Apa hukumnya menyentuh kemaluan dalam keadaan punya wudhu? Begitu kan? Apakah wudhunya batal atau tidak batal? Begini. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki itu, kalau menyentuh hasyafahnya, helmnya itu, mengentuh hasyafahnya, maka itu membatalkan. Sentuh hasyafahnya. Tapi tidak membatalkan kalau tersentuh dengan ini. Sentuh begini, batal. Ada yang mengatakan, itu ada hadis yang mengatakan tidak batal. Dimana dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya apabila saya menyentuh kemaluan saya dalam keadaan saya sholat. Apakah sholat saya batal? Rasulullah s.a.w. katakan, tidak batal. Inna ma'hiya atau inna ma'huwa bab'atun minka. Tidak batal, itu bagian anggota tubuhmu sendiri. Tapi itu jangan dipahami bahwa orang yang lagi sholat sentuh-sentuh, sentuh-sentuh kemaluannya. Enggak, jangan dipahami itu. Lagi sholat, misalnya ada gatel dia sentuh begini. Pastikan terhalangi kain kan. Tidak mungkin dia rogoh begini kan. Tidak mungkin kan. Jadi batal kalau sentuh itu. Kalau laki-laki, kalau perempuan, kalau dia sentuh, sampai menyentuh bagian yang vitalnya itu. Bukan sekedar menyentuh punggungnya. Sampai misalnya dipegang begini, bagian dalamnya itu itu batal. Tapi kan paling menyentuh bagian ininya kan. Enggak, enggak batal itu. Enggak, misalnya. Jadi kalau misalnya, bagaimana kalau saya sentuh suami gitu. Sudah nenek-nenek, jangan tanya gitu. Enggak ada lagi. Enggak ada yang mau disini, Ustaz. Maksudnya kalau suaminya masih ada gitu. Sudah sama-sama sepuhnya ya. No problem aja. Enggak, enggak batal, Ustaz. Tapi kalau keluar syahwatnya, batal. Menurut Mata Maliki. Sama-sama, Ustaz. Sama-sama. Sama-sama, murid. Sama-sama, murid. Sama-sama, murid. Sama-sama, murid. Sama-sama, murid.